Intro Hai 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 Selamat datang para Madridista Indonesia Kami akan selalu memberikan informasi terbaru seputar Real Madrid Jangan lupa subscribe ya Halo Madrid Intro Adidas bantu Real Madrid datangkan Erling Haaland Asal Real Madrid untuk mendatangkan Erling Haaland berpotensi jadi kenyataan Adidas dilaporkan siap membantu Los Blancos merekrut sang striker Haaland bakal jadi properti panas di bursa transfer musim panas nanti Ini disebabkan klausul rilisnya bakal aktif dan ia bisa diboyong dari Borussia Dortmund Real Madrid dikabarkan tertarik untuk merekrut Haaland Namun mereka kesulitan menebus mahar transfernya yang selangit Bild mengklaim bahwa Real Madrid mendapatkan bantuan untuk merekrut Haaland Alhasil, kans Madrid untuk merekrut sang striker kini terbuka Haaland ganti aparel Menurut laporan tersebut, Adidas berniat membantu Madrid mendatangkan Haaland Ketika sang striker berganti aparel dalam waktu dekat ini Selama ini Haaland di endorse oleh produsen aparel Naik Namun kerjasama itu dilaporkan akan habis dalam waktu dekat ini Haaland digosipkan akan pindah ke Adidas Sehingga produsen aparel asal Jerman itu siap membantu Real Madrid mendatangkan sang striker Karena kerjasama ini bisa menghadirkan penghasilan yang besar bagi Adidas Ciptakan duet maut jika Haaland jadi pindah ke Real Madrid Maka El Real akan memiliki lini serang yang sangat mematikan Di musim panas nanti ada satu penyerang top yang akan bergabung dengan Madrid Ia adalah klien Mbappé Duet Mbappé dan Haaland ini bakal membuat Real Madrid sulit dihentikan di masa depan Haaland musim ini masih menjadi mesin gol yang mematikan untuk lini serang Dortmund Ia berhasil mengemas 23 gol dan membuat 6 asis dari total 20 penampilan di seluruh kompetisi Teka teki masa depan Haaland mau pindah kemana? Setiap tim di dunia ingin mengontrak Erling Haaland Dengan masa depan striker Borussia Dortmund akan menjadi kisah jendela transfer musim panas Usia, gaya bermain dan gol Haaland telah membuatnya menjadi target nomor satu untuk klub-klub terbesar Eropa Dan klausul pelepasannya sebesar 75 juta euro Adalah biaya yang sangat menarik bagi banyak orang Paris Saint-Germain, Manchester United, Manchester City, Chelsea, dan Barcelona semuanya ingin mengontrak Haaland Begitu juga Real Madrid yang ingin menjadikan pemain berusia 21 tahun itu sebagai penerus Karim Benzema Hanya Bayern Munich yang mengesampingkan kemungkinan membeli Haaland dari rival berat mereka Borussia Dortmund Setiap hari rumor baru dilaporkan mengenai masa depan Haaland di luar musim ini Di Inggris, mereka percaya dia telah memutuskan untuk bergabung dengan Real Madrid Terlepas dari masa lalu ayahnya di Manchester City Beberapa jam kemudian, media melaporkan Haaland mungkin harus menunggu setahun sebelum pindah dari Dortmund Yang tampaknya sulit dipahami mengingat klub tersebut tersingkir dari Liga Champions Dan tidak mungkin menantang Bayern Munich untuk gelar Bundesliga Masalah kesehatan agen Haaland Mino Rayola yang dirawat di rumah sakit pada Januari lalu juga menjadi pelik Apa pendapat Real Madrid tentang Haaland? Los Blancos masih tertarik pada Haaland Tetapi masalah yang mereka miliki adalah kedatangan Kylian Mbappe yang akan digaji sangat tinggi Bahkan jika Gareth Bale, Isco dan Marcelo meninggalkan Bernabeu pada akhir musim Penghematan yang dilakukan tidak akan mencapai 100 juta euro Yang dibutuhkan untuk memiliki Haaland dan Mbappe di klub Cidera Benzema telah menunjukkan Real Madrid sangat lemah dalam serangan Masalah muncul ketika Benzema dalam kondisi puncak, dia adalah starter yang tak terbantahkan Dan semuanya menunjukkan bahwa ini akan terjadi pada musim depan Inilah alasan mengapa Real Madrid ingin Haaland dan Borussia Dortmund menunggu satu musim lagi sebelum berpisah Sementara hubungan antara Real Madrid dan Dortmund sangat baik Godaan tawaran dari tim lain dapat menghentikan Haaland untuk pindah ke ibu kota Spanyol Haaland ke Barcelona, seperti dilansir Marca, Presiden Barcelona Joan Laporta sangat ingin mengontrak Haaland Dan juga menyadari kekuatan hebat yang akan dimiliki Mbappe dan Haaland jika mereka bergabung di Real Madrid Plus Laporta percaya Barcelona dapat bersaing dalam pertempuran keuangan untuk membeli striker Meskipun masalah fiskal mereka terdokumentasi dengan baik Pada akhirnya Haaland dapat memilih kemana dia ingin pergi Pada tahun 2021, ayahnya dan agennya melakukan tur ke Eropa meminta klub-klub yang tertarik dengan Haaland Untuk menunjukkan mengapa dia harus memilih untuk bergabung dengan mereka Setahun kemudian, tekat-teki berlanjut dan pengumuman pasti akan segera datang Negosiasi alot pembaruan kontrak Vinicius Junior cemburu dengan gaji Kilian Mbappe Saya memperlambat pembaruan Vinicius karena permintaan yang mustahil untuk Florentino Perez Real Madrid telah merencanakan untuk mengumumkan pembaruan Vinicius Junior sebelum Natal tahun lalu Negosiasi antara Florentino Perez dan perwakilan pemain berhasil itu seperti yang tertera di peta jalan Sampai semuanya mengalami kemunduran yang tidak terduga Gaji yang akan diterima Kilian Mbappe di Real Madrid sampai ke telinga Vinicius Dan pemain Brazil itu mengalami serangan kecemburuan yang mengkhawatirkan Memang benar bahwa kenaikan gaji yang ditawarkan oleh Madrid itu penting Tetapi dibandingkan dengan apa yang akan dibebankan Mbappe itu hanya lelucon yang tidak enak Jadi Vinicius memerintahkan agennya untuk mendinginkan pembicaraan untuk memaksa Florentino Perez menaikkan gaji Vinicius ingin mengisi sebagai Mbappe setelah bertahun-tahun menderita di mana dia merasa sebagai pemain yang disalahpahami Yang dituduh kehilangan gol dan mampu memberikan tekanan padanya di saat-saat penting Vinicius memulai musim dengan sangat baik menjadi bintang besar di tim bersama Benzema Semuanya dipuji dan pantas hanya dalam 21 pertandingan Liga Pemain Brazil itu telah mencetak 12 gol dan memberikan 6 asis Jumlah yang harus ditambahkan 3 gol dan 4 asis lagi antara Champions dan Piala Super Spanyol Vinicius memahami bahwa Real Madrid masa depan harus dipimpin olehnya Bersama dengan Mbappe sehingga tidak dapat dipahami bahwa pria Prancis itu akan memiliki gaji yang jauh lebih tinggi daripada dirinya sendiri Pemain Brazil itu tidak berniat meninggalkan Madrid karena dia mencintai klub dan merasa dicintai oleh para fansnya Tapi yang tidak akan dia lakukan adalah berhenti mengklaim apa yang dia anggap adil Apalagi ketika ada antrian untuk menempatkannya di atas meja Pasokan ekonomi yang lebih tinggi, Vinicius memiliki waktu yang menguntungkannya dengan kontrak hingga 30 Juni 2024 Vinicius memutuskan untuk menghentikan pembicaraan dengan Real Madrid dan menunggu Mulai musim panas, masalah akan berpindah ke tangan Florentino Perez Karena ia akan melihat bagaimana sang pemain dapat mulai merencanakan masa depan jauh dari Santiago Bernabeu Terutama jika ia menandatangani piala dunia yang hebat bersama Brazil Madrid sementara ingin menghindari itu, berusaha untuk menutup renovasi sebelum Vinicius lebih meningkatkan kes internasionalnya Florentino berada di ambang keberhasilan Tetapi dia telah melihat bagaimana kebocoran tentang apa yang akan dikenakan Mbappe di Madrid akhirnya merugikannya Dia sekarang memiliki bintang yang sedang tumbuh dengan para penggemar di kakinya Jadi dia terpaksa memperbaruinya dengan biaya berapapun Tampaknya Vinicius telah belajar mencetak gol, baik untuk tim lawan maupun untuk presidennya Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir Jika kalian fans Real Madrid terus dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe ya guys Karena kami akan upload berita terbaru tentang Real Madrid Bye-bye Terima kasih telah menonton!